Pemirsa seorang pelaku yang diduga penculik anak di Kabupaten Cianjur dihakimi warga. Aparat TNI dan polisi sempat kewalahan saat evakuasi pelaku yang akan dibawa ke mobil patroli untuk diamankan. Beginilah kekesalan warga terhadap DP 37 tahun, seorang pelaku yang diduga menculik MS 11 tahun pada hari Rabu kemarin. Sehari setelahnya pelaku diamankan anggota Polsek dan Koramil setelah korban ditemukan warga di sebuah masjid di Kecamatan Sukaluyu. Pelaku kemudian dipertemukan dengan korban di kantor desa Ramasari, Kecamatan Bojong Pijung. Namun pelaku yang tidak bisa menjawab pertanyaan petugas dan seperti berpura-pura gangguan jiwa, membuat warga kesal dan menghakiminya. Banyak warga yang terus berdatangan dan khawatir dengan keselamatan pelaku. Petugas kepolisian dari Polsek Bojong Pijung dibantu anggota Koramil langsung mengevakuasi pelaku ke kantor Polsek. Menurut Kapolsek Bojong Pijung, AKP Achan Nana Suryadi, saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan. Namun di setiap pertanyaan jawaban, pelaku berubah-ubah. Polisi pun berencana akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk nantinya mengetahui apakah pelaku benar-benar gangguan jiwa atau tidak. Kita amankan, Alhamdulillah tersangka aman, baik-baik. Saat ini pelaku masih kita dalami, sekalian kami juga koordinasi dengan ahli jiwa. Karena ada kabar atau ada informasi dari beberapa saksi, salah satunya adalah ketua RW, kemudian warga di sana. Karena bahwa pelaku diduga memang ada kelainan jiwa. Sejak kecil, sejak SMP, memang sempat sekolah SMP Pak ya. Waktu sekolah itu memang ada sedikit kelainan jiwa. Nah ini kita akan dalami, kita koordinasi dengan ahli, ya ini ahli jiwa. Karena yang berhak menentukan dia, tak ada jiwa atau tidak normal itu ada ahli. Sementara itu kondisi korban usai dibawa pelaku berkeliling dengan menggunakan motor, kini dalam keadaan sehat dan tidak terjadi tindakan apapun dari pelaku. Namun korban masih mengalami trauma. Heri Setiawan, Bandung TV